Banyak nih kan kalau Jumatan tuh ada yang tertidur biasa, ada yang sampai terlelah, kemudian sampai harus dibangunkan gitu ya. Setelah itu langsung sholat. Nah ini bagaimana nih Bu Yahya, hukum uduknya? Makasih. Apa sih yang bedakan antidurur bareng sama tidur telentang? Ah, sama tidur duduk kan begitu ya? Kadang-kadang kita mikir-mikir, oh bener juga nih. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya mau nanya, kalau kita tertidur hukum uduknya gimana Bu Yahya? Contoh umpamanya kita kan bangun malam nih, nunggu waktu subuh kita ketiduran gitu. Atau banyak nih kan kalau Jumatan tuh ada yang tertidur biasa, ada yang sampai terlelap, kemudian sampai harus dibangunkan gitu ya. Setelah itu langsung sholat. Nah ini bagaimana nih Bu Yahya, hukum uduknya? Makasih, saya dari Rumah Kurang Pancoran, Jakarta Bu Yahya. Bersama rombongan, merencanakan udah 6 bulan yang lalu Bu Yahya untuk kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur adalah nekmat, apalagi lagi Jumatan. Capek, suara subhanallah. Ada memang suara khotib seperti dini nabubuh dengan suara langsung, Alhamdulillah. Lumayan, nanti waktu kerja semangat lagi ya. Biarpun ya jangan begitu dong masa khutbah untuk ceramah. Tapi ya, kalau tidur bagaimana namanya ngantuk? Ngantuk itu obatnya tidur, bukan kopi. Aslinya, jadi seharusnya saya tidur tadi. Karena semalam tanda datang jam berapa, kita datang malam. Sebab berapa hari ini datang malam-malam ngantuk-ngantuk. Lupa minum kopi. Kopi tuh nahan ngantuk dikit, tapi bukan obat ngantuk. Obat ngantuk adalah tidur. Tapi yang repot adalah orang yang hidupnya ngantuan. Itu bukan. Baik. Kalau tidur, ada pada zaman Nabi, itu orang nunggu Nabi. Sholat Isha itu sampai malam. Sampai tidurnya ngedengkur. Lalu komat, sholat mereka. Dibiarkan oleh Nabi, tidak disuruh wuduk lagi. Lalu para ulama membaca. Bagaimana ceritanya? Kemudian disimpulkan dalam bahasan fikir. Bahwa tidur itu tidak membatalkan wuduk. Kalau seseorang itu mengambil posisi duduk. Atau paling tidak, mohon maaf. Alat duduknya namanya apa? Alat duduk kita itu apa namanya? Sudah bahasa yang sopan dikit apa kira-kira? Saya pakai itu enggak enak. Alat duduk itu Anda tempelkan di tempat duduk. Biarpun miring dan pakai sandaran. Nyandar begini, ini enggak batal. Asalkan posisi alat duduk kita nempel di tempat duduk. Nah, kalau memang tidurnya begitu, biarpun nelap kayak apapun tidak batal wuduk. Ulama mengatakan seperti itu. Jadi tinggal tidurnya gimana? Tidurnya sambil duduk kan? Oh enggak apa-apa, langsung komat. Sebab al-wika, al-ainu wika usyah. Kalau mata ini pengikat syah itu adalah belakang, lubang belakang, jalur belakang. Kalau orang tidur, itu rupa enggak bisa nahan itunya. Nah, sehingga kalau orang tidur itu, kalau sudah enggak posisi begitu ya, mohon maaf, buang angin akan bebas. Jadi selagi posisinya masih duduk, maka tidak batal wuduknya. Kemudian juga kadang kita perlu mikir, apa sih yang bedakan tidur baring sama tidur telentang, sama tidur duduk kan begitu ya? Kadang-kadang kita mikir-mikir, oh benar juga nih. Ternyata kalau memang tidur duduk itu memang posisi itu tertutup. Mohon maaf, ini sedikit tidak sopan, tapi disampaikan. Kalau anda lagi duduk begini ingin buang angin, kalau enggak berubah posisi, akan jerit itu angin. Iya kan? Pasti harus membuat perubahan agar bisa terbebas itu angin. Supaya tidak tersekap di situ. Jadi harus merubah. Berarti memang ini ini mapan. Tapi kalau posisi yang lain, bebas dia mau kemana saja. Kalau begini ini anda disekap. Nah ini begini hikmahnya. Ternyata ulama waktu ngomong begitu juga tidak asal-asalan. Mungkin yang mikir dulu dulu. Ternyata kenapa waktu nabi? Nabi enggak pakai keterangan. Pokoknya ada orang ngedengkur sampai dikatakan dagunya itu kedadanya. Dagu kedada itu gimana? Berarti kan benar-benar tidur sudah. Sampai suaranya kedengaran sama yang lainnya. Tapi duduk. Suruh berdiri, komat langsung sholat. Enggak pakai wudu. Maka anda begini wudu, tidur. Jangan tidur, pengajian. Tidur, tidak batal wudu. Ya, selesai. Karena memang sehingga yang menempatkan tempat duduk dan posisi duduknya, maka tidak batal wudunya. Baik. Allah lalu bersolat. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton!